Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya kembali Di dosen formasi cantik Hari ini saya akan bagi tips Berbagai macam jenis glukosida Sebelumnya jangan lupa Subscribe, like dan komen Kita share ke teman-temannya Supaya kalian Mendapatkan manfaat yang sama Dengan para mahasiswa saya Yuk kita lihat dulu Apa macam-macam jenis glukosida Jadi glukosida ini Dibagi menjadi tanin Gugus kardioaktif Gugus aldehyde Gugus antraquinone Grupnya alkohol Saponin, lakton, cyanophore Isotiosianat Fenol serta falfonol Untuk klasifikasinya Sudah ada di bagian tadi Yang pertama adalah Glukosida jantung Jadi karena dia glukosida jantung Katanya saja sudah ada jantungnya Jadi dia punya efek yang kuat pada otak jantung Dimana molekul mula Terletak pada posisi 3 Dari inti steroid Maka glukosida ini juga Termasuk golongan glukosida steroid Nah berikut ini adalah cincin Daripada steroid Ada A, B, C, D Ada 4 cincin Kemudian untuk contohnya sendiri Ini digitosigenin Gitosigenin, gitalosigenin, digoksigenin, dan semacamnya Tanam yang mengandung glukosida jantung itu apa saja? Yang pertama adalah golongan digitalis Yang diperoleh dari daun kering digitalis purpurea Untuk bahasa latinnya Dari digitalis purpurea ini Artinya digitalis itu bentuknya jari Sedangkan purpurea itu berarti ungu Berarti artinya Bunga berbentuk jari dan berwarna ungu Digitalis ini banyak spesiesnya Ada digitalis dubuia Ada ferroquinea Dan sebanyaknya Di digitalis ini Ada kandungan kimianya Antara lain digitoksin, gitoksin, gitaloksin Dan masih sekitar 30 glukosida Yang sudah teridentifikasi di dalam digitalis Selanjutnya adalah strofantus Yang diperoleh dari Biji kering strofantus ombi Atau strofantus ispidus Kandungannya dari strofantus itu adalah Glikosida K-strofantosider Yang kedua adalah Glikosida antraquinone Jadi glikosida antraquinone ini Memiliki aglikon antrasena Berikut adalah gambarnya Dari atau contohnya Dari glikosida antraquinone Bagaimana membedakan antraglikon Dan aglikonnya Kalian bisa cek di youtube saya Udah saya upload Gimana caranya untuk Melihat ini aglikon apa Ini glikonnya apa Seperti itu Untuk aktivitas farmakologisnya Sebagai kataritik atau laksatif Yang bisa memperbaiki tonus otot kolor Aglikon antraquinone ini Memiliki aktivitas terapetik Yang rendah dibandingkan bentuk glikosidanya Dan aktivitas glikosidanya bertambah ketika Residu bulannya memfasilitasi absorpsi dan translokasi aglikon pada tempat ikatannya Atau set of action Hidrolisis glikosida antraquinone ini Contohnya adalah di hidroksi antraquinone Tri hidroksi antraquinone Tetrahidroksi antraquinone Ditambah dengan gula Hasil dari hidrolisis Golongan glikosida antraquinone Contohnya adalah Frangulin Dia akan menjadi emodin dan raminosa Jadi antraquinone nya dan gulanya Tumbuhan lainnya adalah Cascara Sagrada atau Rhamnus porsiana Dia merupakan kulit kayu kering dari tanaman Rhamnus porsianus Biasanya banyak di daerah Amerika Kandungannya dari Cascara Sagrada atau Rhamnus Ini ada glikosida imodin, glikosida aloinin, barbalin Terus Cascara Rosida A dan B yang isomainnya dengan barbalin Atau Cascara Rosida C dan D yang isomainnya dengan krisaloin Jadi ada dua isomet Terus selanjutnya adalah Frangula dari tanaman Rhamnus frangula Dia kandungan kimianya yaitu Frangula Hampir sama dengan Cascara ya Untuk kandungannya Kemudian selanjutnya adalah Aloe Barbadensis Ini lidah buaya Atau Aloe SP Kandungannya adalah barbaloin dan asam chrysovan Selain sebagai kartatik Bisa untuk gel mengunci lago Untuk mengobati luka bakar Dan abrasi dari Dan juga iritasi kulit yang lain Banyak sekali ya Contohnya dari glikosida antraquinol ini Kemudian yang selanjutnya Yang ketiga adalah glikosida saponin Jadi glikosida ini punya Anglikon saponin atau sapogenin Jadi kalau misalnya dia terhidrolis Dia akan membentuk suatu sugar Atau gula sebagai glikon Dan sapogenin sebagai aglikon Sifatnya bagaimana? Jadi dia merupakan larutan koloid dalam air Dan ketika dikocok dapat membentuk suatu busa Rasanya pahit Bisa mengiritasi membran lukosa Bisa menghemolisi sel darah merah Toksik Sehingga sering sekali digunakan sebagai racun ikan Saponin terdiri dari glikon dan aglikon Dimana glikonnya ada 4 gula Yaitu glukosa, arabinosa, silosa, dan asam glukoronat Sedangkan aglikon ini Yaitu sapogenin Ada saponin netral Yang dia punya inti steroid Dan saponin yang asam Dia punya inti triterpenoid Tumbuhannya apa aja? Yaitu glisi riza glabra Nah ini yang diambil adalah bagian rizoma dan akarnya Kemudian kandungannya adalah glisi rizin Kegunaannya sebagai demulsan dan ekspektora Sebagai favorit agent Likor riza Yang bisa ditambahkan pada permen coklat Ada asam gliseretik Yang sebagai anti-inflammasi pada kulit Ada ekstrak glikorri Yang bisa untuk peptic ulcer Dan efek deoksid kortikosteron Yang bisa untuk nematoid artritis Dan gliseris Yang meningkatkan cairan sel dan retensi NA Sehingga meningkatkan perpindahan kalium Pada penderita jantung Ataupun hipertensi Itu harus hati-hati Karena ada pergerakan retensi natrium Terus dioskorea Jadi ini diosgenin dan botogenin Yang diperoleh dari tanaman dioskorea Sepiculiflora Yang bisa digunakan sebagai sumber prekurson dari kortison Contohnya adalah diosgenin, botogenin Yang berasal dari tanaman dioskorea Dan hekogenin, monogenin, gitogenin Dari agave Sarsapogenin Semilagenin Dari semilax Sarmantogenin Dari strofantus Prekursor alami Untuk kortison Contohnya adalah liliase Amarilidase Dan segala macamnya Terus untuk tipe daripada glikosida saponin Tadi saya sudah jelaskan ada dua Yang netral itu punya intisteroid Ada empat cincin gitu ya Yang siklik Kemudian saponin asam punya inti triterpenoid Yang dimana semua inti itu akan terikat oleh gulanya Untuk struktur daripada senyawa saponin Seperti ini strukturnya Dan glikosida cyanopor atau cyanogenik Biasanya pada famili rosaceae Berarti pada tumbuh-tumbuh Bunga rosaceae Golongan mawar-mawaran Amigadili yang paling banyak Ronasin Linamarin Pasolunatin Dan sambunigrin Penggunanya biasanya flavoring agent Yaitu bunga-bungaan dari mawar Itu karena punya yang merah, putih Ada yang merah muda Seperti itu ya Ada yang biru Nah itu bisa untuk pewarna Warnanya apa aja Bisa untuk kosmetik Bisa untuk minuman Bisa untuk makanan Semuanya Terus glikosida Isotiosianat Atau glukosinolat Yang umumnya pada famili Cruciverae Dengan aglikon berupa Isotiosianat Contohnya adalah Sinigrin Sinalbin Glukonatin Sinapsis nigrin Semen Nah ini contohnya ya Yang ada di tanah Di semennya Dari Brasica nigra Kandungannya Glikosida sinigrin Enzim mirosin Dan juga minyak lemak Jadi tidak hanya Glikosidanya aja Tapi ada banyak kandungan lain Yang ada di Tanaman itu sendiri Gunanya untuk apa Glikosida pada Brasica nigra ini Yaitu untuk Kehiritan lokal Ametikum Obat luar Dan yang lainnya Selanjutnya Glikosida Fafonol Jadi Anglikonnya adalah Fafonoid Yang dia bisa menyebabkan Pigment kuning Contohnya adalah Plutine Quaracetine Biofafonid Citrus Yang monopun kuning itu Gunanya untuk Penyakit yang ditandai Dengan pendaraan kapiler Dan peningkatan Fagilitas kapiler Next Glikosida alkohol Yaitu Salisin Yang berasal dari Tanaman Salipurpurea Dan salipragilis Biasanya digunakan Sebagai Anti-rematik Nah ini salisin Kalau misalnya Terhidrolisis Yang akan membentuk Saligenin Glikosida aldehyde Jadi dia punya Struktur aldehyde CoH Contohnya adalah Vanilla Vanilla Atau vanilin Yang biasanya untuk Ke wangi ya Atau ke floring agent Ke warna Juga bisa Perasa Gitu ya Glikosida lakton Glikosida lakton Arbutin Yang berasal dari tanaman Orva Orsi Yang dipakai Biasanya adalah Daun kering Gunanya sebagai diuretik Astringent Sama Oretritis Glikosida Fenol Berarti memiliki Cincin Fenol Bensena Yang terikat Dengan OH Contohnya adalah Arbutin Yang berasal Dari Tanamannya Erythasei Family Berarti Ada yang Di Rosase Terus Ada yang Disaksi Fragase Umumnya Yang glikosida Fenol Untuk diuretik Dan Astringent Jadi Setiap Tanaman Tanaman itu Punya Berbagai macam Metabolis Sekunder Dan yang Kelompoknya Glikosida Yang sebanyak Ini ya Jadi kalian bisa Melakukan penelitian Terkait Kandungan-kandungan Senyawa Kimia Atau Metabolis Sekunder Yang ada Di tanaman Itu bagus banget Kalau kalian bisa Mengambil Senyawanya itu Sehingga Kalian bisa Kembangkan Untuk Bisa Obat Bisa Untuk Produk Warna Macem lah Banyak Atau Mau dijual Juga Boleh Belum Ada Yang Mau Mengembangkan Itu Semuanya Karena Memang Kandungannya Itu Tidak Terlalu Banyak Sehingga Kalian Perlu Bersabar Dan Perlu Bahan Yang Banyak Untuk Membuat Oke Sekian Kalau Misalnya Kalian Mau Ada Pertanyaan Kalian Tambahkan Kolom Komentar Jangan Lupa Subscribe Channel Saya Didosan Farmasi Cantik Terima Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima 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 Terima